Halo guys, thank you yang udah nonton video ini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian yang baru mampir di channel ini channel ini adalah channel edukasi buat kalian yang pengen ngelatih skill terkait dengan desain konveksi, electroplating dan lain sebagainya buat kalian yang baru mampir, silahkan kalian terlebih dahulu subscribe, kalian like, kalian share semoga video ini bermanfaat dan video kali ini disponsori oleh www.aparacet.com sebuah brand konveksi sekaligus retail yang ada di Jogja buat kalian yang berada di seluruh Indonesia, di kota manapun kalian bisa kunjungin website kami di www.aparacet.com atau di toko kami di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dengan nama toko www.aparacet.id atau kalian juga bisa kunjungin instagram kami di www.aparacet.com buat kalian yang mau bikin-bikin kemeja, bikin jaket bikin aparel, segala macam jenis aparel tas dan sebagainya kalian bisa kunjungin instagram kami atau website kami dan silahkan kalian hubungi CS kami kami akan memberikan solusi untuk permasalahan aparel anda oke, di video sebelumnya kita pernah review unboxing mesin bordir CNYE960 nah, di video itu ada beberapa viewers yang tanya yang menanyakan bisa gak sih kita bikin bordir itu yang dari internet gambar dari internet langsung dimasukkan untuk di bordir dengan mesin CNYE960 nah, jawabannya bisa tapi mesti harus di convert dulu ke dalam bentuk stage atau artinya di redesign lagi nah, oke kita akan belajar tentang itu bagaimana kita mengambil gambar di internet kemudian kita proses menggunakan software khusus disini kita menggunakan software wilkom kemudian untuk mengubah gambar tersebut untuk bisa di running di mesin bordir oke, seperti apa? simak terus videonya oke guys seperti yang di opening yang aku bilang tadi kita akan coba untuk membuat ya membuat bordir menggunakan gambar-gambar yang ada di internet nah kali ini kita akan coba untuk menggambar yang cukup simple aja ya kita akan coba untuk membuat bordir dengan logo logo safety kurang lebih nanti hasil akhirnya akan seperti ini oke, sebentar kita tunggu karena agak lemot ya oke, untuk gambarnya seperti ini kurang begitu jelas ya untuk gambarnya tapi kurang lebih disini kita lihat ini ada tiga macam warna hijau dan hitam nah, untuk putih yang ada disini ini sebetulnya bisa juga menggunakan bordir atau menggunakan dasaran bordir tapi itu akan lebih boros waktu dan juga untuk boros bahan atau benang kita bisa mengakalinya untuk warna putih yang ada dasar ini menggunakan kain putih oke, kita akan coba untuk membuat logo yang seperti ini sepertama kita download dulu aja ya gambarnya kita download aja dulu search images kemudian kita taruh misalnya di disini aja misalnya ini logo safety gitu ya oke kemudian silahkan kalian buka software welcome kalian logonya seperti ini buat kalian yang belum memiliki silahkan kalian download terlebih dahulu dan kalian install di google di youtube banyak sekali tutorial-tutorial untuk menginstall software ini jadi silahkan kalian coba export sendiri oke kita buka disini oke untuk tampilan softwarenya adalah seperti ini kalian klik oke disini oke kemudian seperti yang kita ketahui disini software emboardir ini digunakan untuk memudahkan kalian dalam menggambar sebelum kalian menjalankan di mesin bordir jadi buat kalian yang pengen atau serius mempelajari tentang bordir kalian perlu untuk menguasai software ini atau paling tidak kalian tahulah tentang software ini karena di mesin CNY itu memang ada keterbatasan untuk bordir-bordir yang sifatnya itu custom atau mungkin sesuai dengan permintaan customer itu kadang-kadang memang tidak tersedia disana jadi perlu bantuan software ini oke seperti yang kalian lihat disini ini ada mode grafis ya kita lihat disini mode grafis kalian klik aja disini dan tampilannya seperti punya Corel Draw atau dengan kata lain ini adalah tampilan Corel Draw karena memang untuk software Wilkom ini dia adalah software yang dikembangkan di advance dari basicnya Corel jadi kalian bisa menggunakan dua mode mode bordir seperti ini dan mode grafis mode seperti ini nah silahkan kalian import gambar yang kalian tadi download ya tadi kita download disini silahkan kalian import kalian track aja masuk kesini oke dan tampilannya seperti ini nah ini adalah bentuknya PNG atau bentuknya JPEG kita cek dulu untuk bentuknya dia adalah JPEG JPEG nah gambar-gambar JPEG seperti ini seperti yang juga di internet ini misalnya seperti ini ini tidak bisa langsung diproses pada mesin bordir melainkan harus kita convert dulu kita ubah dulu bentuk ini ke dalam bentuk vektor caranya seperti apa kalian bisa menggunakan trace manual ya menggunakan ini pen ini kalian bisa trace manual atau kalau kalian pengen cepat kalian bisa masuk menggunakan outline trace kemudian masuk ke detail logo oke oke untuk preview-nya seperti ini oke ya ini udah cukup bagus lah kalian bisa atur disini kalian bisa adjust kalau pengen lebih smooth ini kalian naikin ya tapi nanti hasilnya agak kurang bagus misalnya kalian turun aja disini oke ya kalian turun aja seginilah kurang lebih dan coba kita lihat oke oke untuk hasilnya seperti ini nah ini ini dia agak kurang bagus ya untuk bagian tengah dan bagian bawah sini ini bisa kita rewrite lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal nah untuk menghemat waktu anggap aja kalian udah dapetin untuk yang logo terluar ini kalian bisa ungroup disini oke kemudian untuk yang putih ini kita delete aja kemudian untuk yang plus ini kita redraw aja kita redraw kita gambar ulang ya kita menggunakan ini dan untuk warna hijaunya kita samain oke intinya nanti seperti ini oke ini kemudian kita hapus bagian yang ini termasuk ini juga dan ini kita copy menjadi 2 kemudian kita rotate kita rotate menjadi 90 derajat seperti ini oke kita udah dapet untuk yang luarnya anggap seperti ini oke kemudian untuk tulisannya karena ini tulisannya kita lihat ini kurang rapi ini kita bisa rewrite aja kita coba untuk tulis disini safety first oke seperti ini atau ini bisa nanti aja terakhir oke ini pertama kita hapusin dulu aja ini ya untuk bagian-bagian yang gak perlu ya kita cek lagi oke kita masuk ke embodir mode oke nah hasilnya adalah seperti ini oke ini bisa terlebih dahulu kita bikin seperti ini dulu kita merge dengan ini kita pilih kita seleksi dua ini ya ini kan terdiri dari dua objek kita mau satuin aja dengan ini klik ini oke nah dia disini udah menyatu ya nah kita baru masuk ke embodir mode nah disini kalian klik kanan objeknya ini atau ini boleh ini klik kanan kemudian masuk ke shaping kemudian masuk ke convert kemudian ke stitch angle kalian klik plus kurang lebih 4 kali atau 3 kali silahkan kalian bisa mencoba kemudian sama juga untuk yang sini klik kanan kemudian convert kemudian stitch angle kalian klik plus di keyboard kalian space maksud saya 1 2 3 oke 3 kali ya dan bentuknya akan seperti ini nanti kita akan adjust di akhir ya kemudian kita masuk pada ini karena ini kurang bagus maka kita rewrite aja kita bisa pakai fitur lettering atau disini logonya berbentuk A klik aja disini kemudian kalian bisa klik klik disini kemudian kalian bisa tulis safety first oke safety first seperti ini kemudian kalian bisa klik select object kemudian kalian key ya kalian klik tombol key pada keyboard kalian dan seotomatis dia akan turn convert menjadi bentuk border oke karena kita belum tahu ini apa fontnya apa kita coba search disini ya nah kalian bisa atur untuk jenis fontnya ada disini oke ya klik di kanan ini kemudian akan kita lihat mana font yang cukup mendekati oke kita rasa ini sudah cukup mirip ya untuk fontnya untuk fontnya sudah cukup mirip nah sayang sekali ketika kita mengganti font kadang-kadang disini ada letter yang hilang maka kita harus benahin ya oke kita tinggal nambahin seperti ini safety first dan kita sesuaiin untuk ukurannya oke kita coba untuk sesuaikan ukurannya kita samakan untuk tingginya oke kita anggap ini sudah cukup tinggal kita sedikit menepelkan kita hapus aja untuk bagian yang ini bisa kita hapus seperti ini dan ini kita taruh di tengah oke dan untuk menempatkan di tengah kalian bisa block seperti ini kemudian klik kanan kemudian masuk ke orange kita masuk disini orange nah disini align kemudian klik horizontal center oke saya otomatis dia akan center nah kita bisa kasih warna ini dengan warna hijau seperti ini ya kemudian untuk yang safety first ini warna hitam oke seperti ini dan ini biasanya untuk ukuran safety first itu dia ukurannya sekitar 5 cm atau disini 50 oke nah pastikan kalian harus meletakkan posisi logo ini berada di koordinat 4 artinya dia berada di sisi kanan bawah dari node merah ini oke kalau kita amatin ini bentuknya masih kurang teratur ya masih kurang bagus ya kita bisa mengaturnya disini oke pertama ini untuk tulisan dulu ini masih kurang tebal ya kita bisa masuk ke masuk ke fill ya disini kita masuk ke poolcom aja dulu untuk poolcom ini untuk menebelkan ya silahkan kalian klik di cek di poolcom sini kemudian bisa kalian naikkan angka yang ada disini misalnya 2 20 nah misalnya segini nah kalau kita lihat disini ini masih kurang rapat ya ini bisa kita atur di fill kemudian di auto spacing semakin kecil adjustnya ini dia akan semakin kecil spasinya artinya semakin rapat hasilnya oke seperti ini bagus ya safety first oke kita rasa ini cukup untuk ukuran 70 sampai 90 disini kita kasih 70 aja oke kemudian untuk yang disini oke untuk yang disini kita bisa menggunakan bisa mengatur angle nya juga kita bisa menggunakan satin ini jadi tatami kita ubah ke tatami oke seperti ini untuk tatami dia hasilnya lebih merata ya atau kalau terlihat memiliki volume kita bisa menggunakan satin tadi kita kembalikan ke satin oke untuk satin seperti ini hasilnya sedikit ada gelembung gelembung oke ini tergantung selera kalau yang bagian luar ini kita ganti dengan tatami ini kurang lebih hasilnya seperti ini memang hasilnya akan jauh lebih apa ya lebih rata lah ini hasilnya cuma di bagian outline ini kadang-kadang memang tidak serapi untuk tatami untuk satin kalau kita lihat di satin ini cukup memiliki dimensi lebih berkarakter gitu oke kita sementara pakai ini aja pakai untuk yang satin untuk yang satin nah untuk auto spacing ini sudah cukup sebetulnya 90 kalau kalian mau naikin di 100 itu agak renggang nanti hasilnya ini agak renggang begitu kelihatan oke kalau segini agak kelihatan ini 126 kita pakai 90 aja ini sudah optimal bagus dan untuk yang luar ini mungkin kita bisa atur coba kalau kita nominal angel nya kita 4-5 derajat hasilnya seperti ini oke ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kemudian yang kedua adalah kita butuh outline outline nya oke outline nya kita menggunakan fitur ini input c ya pilih ya ini paling kanan dan kita bikin aja kotak bebas dengan seperti ini kalian klik ctrl shift untuk mendapatkan garis yang lurus oke seperti ini memutar oke deketkan dan kemudian spasi untuk memfinishing garisnya nah tinggal kita sedikit merapikan untuk bagian atas ini oke kurang lebih seperti ini dan kita bisa tengahkan untuk outline nya masuk ke orange kemudian center oke kita klik semua aja oke posisikan disini oke sekarang kita coba cek untuk ukurannya oke ukurannya disini untuk tingginya 77 ini terlalu besar ini bisa kita kasih 65 aja seperti ini oke untuk yang lebarnya ini menyesuaikan ya menyesuaikan tapi kisaran ukurannya itu ya maksimal 70 baik tinggi maupun lebarnya kita ambil yang paling gede angkanya 70 karena kalau terlalu besar itu nanti hasilnya juga kurang bagus untuk dipandang oke kurang lebih seperti ini untuk outline nya ini bisa kita kasih juga warna hitam ya seperti ini atau warna hijau juga bisa ini tergantung selera warna hijau lebih bagus oke untuk space auto space nya di luar ini ini udah cukup banget ya ini untuk ketebalannya ini 2,5 mili udah cukup tebal ini bisa kalian naikin sebetulnya di 3 mili juga bisa tapi nanti akan terlihat terlalu tebal oke 2,5 udah cukup kemudian untuk space nya kita kasih di fill nya ini 90 ini juga udah cukup kalau kalian pengen cepet ini kalian naikin ke 100 lebih renggang lebih cepet oke kemudian ini coba kita turunin sedikit dan kita lihat urutannya disini oke kurang lebih seperti ini untuk gambarnya kemudian kemudian kita ini lihat ya untuk preview nya preview nya kita klik dulu disini true view nya kita uncheck kemudian hasilnya seperti ini dan kita coba untuk view masuk ke view kemudian slow redraw ini untuk melihat preview dari proses body nya kita lihat kita play disini oke ini dari tanda plus nya dulu ya oke dia warnain kemudian masuk ke kirinya masuk ke kirinya oke kita bisa cepetin nih disini oke kemudian oke dia ganti warna benang masuk ke hitam oke oke kemudian masuk ke hijau lagi kalau kita lihat disini ya ini nanti akan terlalu ripet karena tiga kali proses ganti warna hijau hitam kemudian hijau nah ini bisa kita atur kita pengen hijau selesai duluan berarti untuk yang bagian kotak ini tadi kan pertama kan ini ya kan kemudian kedua ini ketiga kan ini nah ini bagian ini bisa kita taruh kita track untuk ditaruh ke bawah oke sehingga yang ini menjadi nomor tiga dan yang terakhir adalah warna hitam oke seperti itu kurang lebih ini untuk desainnya ya kita lihat lagi untuk ukurannya ini udah cukup proper ya silahkan kalian sesuaikan dengan perpintaan customer nanti oke kemudian untuk safety force nya ini mungkin bisa kalian gedein dikit biar lebih bagus ya aduh agar lebih bagus arrange masuk ke horizontal oke kita semuain aja untuk mesin bodir CNY kalian menyimpannya dengan cara seperti ini masuk ke file kemudian save as oke kemudian kalian silahkan pilih folder kalian misalnya kalian masuk ke latihan border misalnya disini kemudian kalian kasih judul sesuai ini latihan border safety seperti itu kemudian kalian simpan dulu dalam bentuk format emb untuk menyimpan file aslinya kemudian kalian save kemudian kalian masuk lagi kemudian kalian service lagi kemudian untuk latihan border safety kalian pilih dari yang tadi save nya emb kita masuk ke tajima dst ini formatnya ini ini khusus untuk mesin CNY tajima dst kalian klik kemudian silahkan kalian save oke setelah ini silahkan kalian pindah file ini tadi masuk ke latihan border nah latihan border yang dst ini kalian pindah ke flash disk setelah itu baru bisa kita running di mesin border CNY E960 oke seperti apa kita coba aplikasikan oh yes dan ini untuk mesin CNY E960 oke ini udah kita on kan dan kita menggunakan untuk frame yang kecil disini udah kita set tadi sebelumnya oke ini kita menggunakan 3 lapis stabilizer dan kita mau lihat untuk flash disk yang sudah kita colokkan disebelah sini oke flash disk sudah kita masukin kemudian kita masuk sini kemudian kita masuk ke import oke kemudian ini juga kita lihat oke ini adalah untuk logo kita ya karena kurang fokus oke ini untuk logo kita kita lihat disini untuk varian warnanya ada dua ya ada yang warna merah sorry warna merah ini adalah warna hijau kemudian untuk yang warna hitam ini dia adalah untuk warna yang warna biru ini dia adalah warna untuk yang warna hitam ini udah kita import ini untuk gambarnya kemudian kita masuk ke import sini oke kemudian kita klik disini kita masuk masuk ke close dan kita masuk ke sini oke sekarang kita pasang untuk pendidangannya oke setelah pembicangan dipasang seperti ini kemudian kita masuk ke proses selanjutnya silahkan kalian klik disini tombol hijau oke dan tunggu beberapa saat dan file-nya udah ready udah ready untuk kita bordir sebelum merunning bordir ini kita harus preview terlebih dahulu pastikan untuk ukuran pembidangan ini udah sesuai kita bisa klik disini untuk area bordir dan klik disini oke sudah aman dan kemudian kita bisa running dengan klik disini atau klik disini tombol hijau kita turun dulu sepatunya klik disini kita klik disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke putunya dari sini 255 dan selesai ini adalah pusukan dan yang dibawahnya ini adalah total seluruh pusukan yang lurus diselesaikan ini jadi mencapai pusukan dari 300 dalam 90% atau 9% kemudian seperti itu kemudian ini untuk mengatur speednya kita bisa pakai terus tapi kita biasanya optimal 455 saja cukup terima kasih selamat menikmati 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 tulisan safety selamat menikmati 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 selamat menikmati